Semester pertama 2023, Bank Sentral Asia atau BBCA membukukan kenaikan laba 34% secara tahunan menjadi Rp24,2 triliun. Performa positif didorong oleh kenaikan volume kredit, perbaikan kualitas pinjaman, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Hingga Juni 2023, kredit konsumer menjadi segmen dengan pertumbuhan kredit tertinggi, diikuti oleh kredit komersial dan juga UKM. Peningkatan kredit konsumer ditopang oleh KPR yang tumbuh 12% secara tahunan menjadi Rp114,6 triliun, serta KKB yang naik 19,2% secara year-on-year menjadi Rp51,4 triliun. Konsisten mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik. BCA juga telah menyalurkan pembiayaan konsumsi untuk kendaraan bermotor listrik sebesar Rp751 miliar per Juni 2023 atau tumbuh 44 kali lipat secara tahunan. Kredit terjadi di seluruh segmen, baik kredit untuk bisnis maupun konsumsi. Di sisi profitabilitas, BCA dan entitas anak mencetak pertumbuhan laba bersih sebesar 34% year-on-year menjadi Rp24,2 triliun di semester 1 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan volume kredit, perbaikan kualitas pinjaman, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan.